Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio Rio Haspot Dari Timnas Indonesia Kemarin kan Timnas Indonesia ini udah merilis nih Daftar pemain yang dibawa TC ke Turki Dan mungkin para pemain inilah yang akan berlagak di Piala Asia Dari total 29 pemain Meskipun yang terbaru kabarnya Ada satu pemain yang dicoret Ya, atau Yaakob Sayuri gitu lah Karena cedera Itu ada 6 pemain naturalisasi yang dibawa Yanis Sandiwals Senpati Nama Maklok Ivar Jenner Jordi Amat Dan Rafael Struic Ingat Indonesia cuma membawa 6 pemain naturalisasi Elkan Bagot gak termasuk Nah, Timnas Malaysia pun sudah merilis Daftar nama pemain yang akan dibawa ke Piala Asia Kim Pangon membawa 26 pemain Yuk kita lihat nih Ada berapa sih pemain naturalisasi yang dibawa oleh Malaysia ini Ada Ada Matthew Davies Corbin Ong Enric Mamadou Sumare Natso Insa Dominic Tan Daniel Ng Stone Wilkin Darren Locke Brendan Gunn Paulo Josue Romel Morales Dion Coles Dan Junior Esdal Artinya Artinya ada 14 pemain naturalisasi cuy Atau lebih dari separuh tim yang dibawa ke Piala Asia Nah, lucunya Dari segitu banyaknya pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia Belum pernah denger tuh ada konflik yang mengatasnamakan lokal pred Kenapa cuma di Indonesia doang yang rame istilah lokal pred Nanti kalau ada yang bilang alasannya Kan Malaysia itu negara kecil Jadi penduduknya juga sedikit Wajarlah kalau banyak naturalisasi Indonesia kan penduduknya banyak Banyak talenta lokal Jadi juga harus mengedepankan talenta lokal dong Gitu Bukan itu alasan sebenarnya adanya lokal pred Kami tahu para lokal pred ini tuh tujuan sebenarnya apa Orang-orang yang ada di grup WA Anti Sintayong atau Anti STY Dan menamai mereka itu dengan nama lokal pred Adalah barisan orang-orang sakit hati Lantaran di KLB PSSI kemarin Jagoan mereka ini kalah Dan saat ini di jajaran pengurus PSSI Sedikit sekali perwakilan mereka Jadi dengan terus menggoyang PSSI Mereka berharap rasa sakit hati mereka ini Bisa sedikit terobati Dan wajar kalau sasaran utama mereka adalah Sintayong Sebab jika Sintayong dicopot Mereka bisa memasukkan perwakilan mereka ke timnas dan PSSI Ini artinya akan menambah kuota perwakilan mereka di PSSI Itu tujuan utama para lokal pred ini Sebab kalau alasannya penduduk Indonesia ini banyak Ini gak masuk akal Indonesia ini ada di peringkat keempat Dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia Di bawah India, China, dan Amerika India aja menaturalisasi lebih dari 11 pemain China menaturalisasi 12 pemain Meskipun cuma 2 pemain yang dibawa ke Piala Asia Amerika nomor 3 penduduk terbanyak di dunia Tapi faktanya 80% sekuat timnas sepak bola Amerika Semuanya naturalisasi Dan inilah daftar negara peserta Piala Asia Yang memakai pemain naturalisasi Ada Iraq dengan 8 pemain naturalisasi di Piala Asia ini Lalu ada China pakai 2 pemain naturalisasi Ada Qatar pakai 2 pemain naturalisasi Thailand pakai 4 pemain naturalisasi Malaysia pakai 14 pemain naturalisasi Indonesia pakai 6 pemain naturalisasi Vietnam pakai 1 pemain naturalisasi India pakai 5 pemain naturalisasi Jepang pakai 1 pemain naturalisasi Suriah pakai 4 pemain naturalisasi Australia pakai 10 pemain naturalisasi Dan Hongkong pakai 7 pemain naturalisasi Masih dari timnas Indonesia Bukan Nabil Hussein namanya Kalau nggak dikit-dikit protes Dikit-dikit caper Apalagi kalau menyangkut pemainnya Nggak dipanggil ke timnas Usai Sintayong tak memasukkan nama Lili Pali dan Nadeo Nabil langsung mengunggah instastory Yang bilang Fokus Borneo FC saja Jauh lebih baik dan penting Hal-hal lucu Kadang disampaikan Fokus kerja Biar diperpanjang kontrakmu Mohon pendukung si Korea ini Tolong support dia Di media Biar diperpanjang Tulis Nabil Lucu ya bos klub yang satu ini Cuma dia doang Loh yang baperan Jarang ada tuh bos klub lain Yang ngoceh-ngoceh Kalau pemainnya nggak dipanggil ke timnas Kok dia ngamuk-ngamuk Secara logika gini deh Klub itu biasanya justru seneng Kalau pemainnya nggak dipanggil ke timnas Sebab klub nggak akan kekurangan pemain Dan squad pun pasti komplit Lah ini kok kebalik ya Udah tau dong artinya disini Artinya bukan gara-gara Pemain nggak dipanggil ke timnas Tapi gara-gara Sintayongnya Kan kami udah bilang Nabil ini salah satu tim lokal Pred Alias anti STY Jadi wajar Kalau Nabil Tommy Welly Ini udah vokal banget Buat nyingirin Sintayong Sebelumnya STY memang mebeberkan Kenapa dua pemain Borneo FC Nggak dipakai Menurut STY Lilipali ini bagus di liga Tapi di timnas Lilipali ini dianggap kalah fisik dan mental Sementara Nadeo nggak dipanggil Sebab menurut STY Sahrul Trisna dari Persikabu Lebih tenang dalam bermain Yaitu sih sah-sah aja Pendapat dari pelatih Tapi kan bukan berarti Sintayong ini Nggak suka sama pemain Borneo FC Buktinya Adam Alis tetap dibawa Contoh Persija Jakarta Cuma satu aja yang dibawa Yang tiga lagi dicoret Nggak teriak-teriak Persib Cuma dua yang dibawa Yang dua lagi dicoret Diem-diem aja Nggak ada tim yang teriak Sebab pemainnya nggak dipanggil Bahkan tim-tim yang nggak ada Satupun kirimkan pemain Adem-adem aja tuh Jadi udah ngerti dong disini Nabil Hussein ini Emang punya masalah pribadi Dengan Sintayong Dan lucunya Ini netizen kita yang goblok Ikut-ikutan menghujat Sintayong Di Instagram Hei Kalian itu cuma pendukung Bukan urusan kalian Soal rekrut pemain Udah dukung timnas aja Mau siapapun pelatihnya So-soan hujat pelatih timnas segala Emang lu pikir Permainan timnas itu Cuma gara-gara Satu dua pemain Dibilang goblok Pada protes Tapi otaknya Pada didengkul semua Blok-blok Komdis PSSI Keluarkan hasil sidang lagi Tapi kami nggak akan sebutkan Semua rinciannya ya Terlalu panjang Tapi kita singkat aja Ada dari Persebaya 220 juta Persija 25 juta Persisolo 10 juta PSIS 5 juta Dan Madura United 5 juta Dari Liga 2 Kalau ditotal Itu jumlahnya 120 juta Dan dari EPA Itu kalau ditotal Dari semua pelanggarannya ya Ada 82,5 juta Jadi kalau kami totalkan semuanya Dari Liga 1 Liga 2 Dan EPA PSSI ini Raih uang Sebesar 467,5 juta Alias Setengah miliar Jadi dalam dua minggu ini PSSI ini udah raih uang Dari denda aja ya Itu kurang lebih Satu miliar Itu baru dari denda aja Belum lagi dari kartu Yang kami pun sulit ngitungnya Kalau dijumlahkan dengan dari kartu Cuma gini loh ya Uang masuk ke PSSI Tiap minggu Meskipun kami tahu Ada klub yang bayar Ada klub yang nunggak bayarnya Ada klub yang gak bayar sama sekali Tapi Seberapapun uang yang masuk ke PSSI Yaitu silahkan saja Asal uang tersebut digunakan Untuk memperbaiki kualitas Liga Salah satunya dengan Memperbaiki kualitas wasit Oke lah saat ini udah datang dua wasit Jepang Tapi ini belum cukup Wasit-wasit di Indonesia ini 85% yang hancur dalam bertugas Ini rubah dong pakai duit itu Kalau nanti alasannya duit ini Itu buat bayar pasang far Lah kan far ini 25%nya dibayar sama klub Sisanya kemana tuh duit Ya kami tahu lah Duit itu tuh sebagiannya buat biaya operasional Pengurus PSSI dan LIB kan Tapi ya masa Ludes gitu aja Emang berapa sih gaji pengurus PSSI dan LIB 1M 2M 3M Atau 5M Ngerti dong sekarang Kenapa ada yang ngotot banget Dan masih dendam Saat kalah di KLB Ya karena tahu lah Di PSSI ini Duitnya gue deh banget Ngerti dong sekarang Masa gitu aja gak ngerti Dari Persib Bandung Ini kemarin banyak yang nanya Atau ada yang nanya Bang emang bener Persib akan uji coba Lawan klub Kuala Lumpur City Aduh Kami tahu Kalian ini kemakan sama channel-channel gosip bobro kan Yang bikin berita asal-asalan Yang penting rame aja kan channelnya Oke deh Kita kasih paham aja Pelatih Boyan Hodak Memang merencanakan akan uji coba Sebab liburnya terlalu lama Selama 45 harian gitu lah Pemain Persib itu Libur sampai tanggal 9 Januari Tanggal 10 udah harus kumpul lagi Habis itu Persib akan TC Tapi dimana TC ini pun belum dipastikan Sebab menurut Hodak Baik TC dan juga uji coba Ini harus dibicarakan dulu Dengan manajemen Jadi bisa kami pastikan Untuk saat ini Belum ada berita yang resmi Kalau Persib akan TC dimana Dan uji coba lawan siapa Paham ya Nggak bukan nggak ada loh ya Belum ada berita yang resmi Atau kepastian dari pihak Persib gitu Tapi menurut kami ya Jika secara logika Kalaupun Persib ini uji coba Lawan tim luar negeri Ini sepertinya hal yang mustahil deh Kenapa demikian? Sebab jika laga uji coba ini Dilakukan di bulan Januari Itu kan kompetisi-kompetisi liga lain Udah jalan cuy Ya masa sih di tengah kompetisi Mereka mau uji coba Pikir atuh secara logika Tapi itu waktu uji coba Lawan Tanjung Pagar Bisa tuh di tengah-tengah kompetisi Itu beda cerita Waktu itu Tanjung Pagar itu Lagi nggak ada jadwal liga Sebab lawannya Ya nih Albirek Negata ini Main di kualifikasi Liga Champion Asia Gitu Jadi Tanjung Pagar ini Punya waktu kosong Jadi ya Tungguin aja deh Berita resminya Jangan gampang kemakan Sama isu-isu sesat ya Terus ini juga ada yang nanya lagi nih Bang Persib musim depan Fix ganti logo Dan ganti warna jersi Katanya udah resmi bang Katanya Katanya KT siapa KTM Cek saha Cek ramehong KT siapa KTM dong Yang kami tahu Hingga saat ini Manajemen Persib belum memutuskan Apakah akan mengganti logo Dan warna jersi atau tidak Tapi jika melihat sejarah Dan histori Menurut kami loh ya Logo akan tetap sama Cuma tahunnya aja Yang diganti Dari 1933 Menjadi 1919 Kenapa demikian Sebab logo Persib ini tuh Udah ada benchmarknya Udah ada benchmarknya Atau udah ada hak patentnya Dan logo ini tuh Harganya sangat mahal Di bursa saham Sama tuh kayak logo EMU Logo Barsa Madrid Dan lain-lain Kalaupun pernah ganti Kayak Juppe Itu karena Urusan kontroversi Jadi degradasi Dan logonya ini Tercemar Jadi wajar Juppe Waktu itu Mengganti logonya Gitu Lalu soal Warna jersi Gimana Menurut kami Warna jersi Persib Musim depan pun Tetap akan biru Nggak akan diubah Cuma mungkin Jersi kedua Atau ketiganya Yang akan Memakai warna Merah hitam Bukan lagi putih Abu-abu Atau apa tuh Namanya Stabilo Ya itu sih Menurut pendapat kami Jelas ya Belum ada tuh Berita resmi Persib secara resmi Ganti logo Dan jersi Nggak ada Nggak ada Sama sekali Berita seperti itu Untuk sejauh ini Ya Selamat menikmati